Hai sahabat rubus, saya sedang berada di Depok, Jawa Barat. Saya nanti mau ketemu dengan Pak Atmaja, pengelola dari screen house ini yang dimiliki oleh kelompok tani nelayan andalan kecamatan Limau, kota Depok. Jadi di dalam screen house ini, ada sekitar 600 tanaman cabai rawit yang dibudidayakan secara hidroponik. Oh ya sahabat rubus, jangan lupa ya untuk terus saksikan video rubus yang di-upload setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi ada banyak banget kegiatan atau kita jalan-jalan ke berbagai macam sentra pertanian atau berbagai macam komunitas pertanian yang asik untuk kalian lihat. Yuk ikutin saya masuk ke dalam screen house ini, kita lihat bagaimana cara budidaya cabai secara hidroponik di dalam screen house. Nah sahabat rubus, saya sudah bersama dengan Pak Atmaja. Pak Atmaja ini adalah pengelola dari tanaman cabai yang dibudidayakan di screen house milik KTNA Kecamatan Limau, kota Depok. Nah Pak Atmaja, boleh dong diciptakan ke sahabat rubus, kenapa ini KTNA Limau membudidayakan cabainya di dalam screen house? Baik, terima kasih atas waktunya. Ini kenapa kami mengelola tanaman cabai di screen house ini. Tanaman cabai di screen house ini kita dengan sistem hidroponik. Ini fasilitas dari Bank Indonesia yang memberikan bantuan kepada pemerintah kota Depok. Alalai kota Depok diserahkan ke KTNA Kecamatan Limau. Dalam hal ini saya sebagai pengelola. Nah Alhamdulillah cabai-cabai ini saya sudah kelola dalam waktu 2 bulan. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan buahnya. Sudah kelihatan menunjukkan hasilnya insya Allah ya. Karena ini sudah bisa kita lihat dari buah-buah yang sudah nampak di hadapan kita. Pak, lebih susah mana nih Pak tanam cabai di dalam screen house dengan metode hidroponik dengan tanam cabai secara konvensional kalau di lahan terbuka? Lebih enak mana Pak? Kalau bicara lebih enak, pasti lebih enak yang hidroponik. Hidroponik itu kan kita pakai sistem tanaman penyiramannya dengan irigasi. Kalau kita konvensional kita menyiramnya manual satu-satu begitu ya. Nah kalau dengan sistem hidroponik ini kita tinggal mengatur. Kita menyiram dengan sistem tetes begini. Irigasi tetes. Irigasi tetes ini. Kita tinggal mengatur waktu berapa kali setiap hari kita akan siram. Nah kalau di sini berapa kali disiramnya? Tiga kali. Kita, saya menerapkan tiga kali waktu penyiraman di waktu pagi, menjelang sore, jam-jam tiga gitu ya. Kemudian di waktu sore, pukul lima ketika sudah ada, sudah dingin ya gitu ya. Oke, berarti pagi terus sekitaran jam tiga itu ada penyiraman yang kedua. Kemudian menjelang sore atau pas udara mulai menurun ya. Mulai menurun, dingin ya. Nah itu penyiramannya sekali siram itu berapa menit pak? Kita ambil waktu 15 menit. 15 menit pak? Ya 15 setiap waktu penyiraman itu 15 menit. Oke, 15 menit ini cukup untuk menyiram seluruh tanaman yang ada di sini ya? Ya, ini kita per blok ini. Per blok. Ini kan ada tiga blok ya. Satu, dua, tiga. Jadi, kita ada tiga mesin besar itu yang mesin pendorong untuk penyiraman irigasi tetes ini. Jadi, kita bagi atur waktunya. Nah, gimana tepat? Yang kita atur waktunya, misalnya kalau yang pagi ini mulai pukul yang blok satu misalnya pukul 8, udah mulai nyiram. Oke. Nanti yang blok kedua pukul jam 9, gitu ya. Yang ketiga ini misalnya jam 10. Oke. Jadi, setiap mesin tidak sama. Karena kalau bareng lumayan juga itu mesinnya waktunya lumayan besar. Jadi, ada tiga mesin ya? Ada tiga mesin besar untuk menyeram tiga blok? Ya. Oke. Masing-masing mesin kapasitasnya? Ada 550 watt itu ya. 550 watt ya Pak. Itu dia untuk memompak air. Memompak air dari tandon mendorong ke sini untuk didistribusikan dan keirigasi tetes ini. Oke. Tandonnya berapa volumenya itu Pak? Yang tandon pendam itu ada seribu. Seribu, seribu, tiga, tiga ribu. Seribu liter. Jadi, ada tiga tandon yang dioperasikan untuk menyeram. Populasinya ada berapa nih Pak? Ada 696 ya. Mungkin kita kalau di lembang ini 690 lah. Jadi, itu airnya yang di dalam tandon itu isinya hanya air saja atau air yang sudah bercampur dengan pupuk? Air yang di dalam tandon itu sudah kita campur dengan nutrisi. Oh, dengan nutrisi. Iya, jadi kita memberikan pupuknya, kita berikan nutrisi di dalam tandon itu nanti secara otomatis akan terdistribusi ke setiap pohon-pohon ini. Yang ada di, jadi setiap potnya itu ada selangnya gitu? Ya, sudah ada semua ya. Dan itu digunakan untuk menyalurkan nutrisi ya Pak ya? Iya, betul-betul. Oke. Pak, kira-kira nih Pak, kalau untuk cabai ini nanti Bapak memprediksikan bakalan bisa dapat berapa panennya? Kalau secara akurat saya belum bisa memprediksi begitu ya. Cuma diperkirakan kalau untuk panen ini kan belum panen ya. Ini rencana panen awal, pertengahan bulan-bulan Februari ini ya. Insyaallah. Kalau kita amati setiap pohon ini, buahnya antara 5 sampai 10, bahkan ada yang 15 buah yang nanti satu umur lah gitu ya seperangkat ketika kita panen nanti. Oke, jadi di panen-panen perdana itu nanti bisa, satu pohonnya bisa dipetik minimal itu 5 ya? Minimal 5. Jadi 5 sampai 10. Karena kalau ini kan panen perdana ya masih buah. Tapi nanti kalau panen setelah panen perdana bisa dapat lebih banyak lagi ya Pak? Tentunya. Sekarang kita lihat aja ini kondisi sekarang. Dari setiap cabang bunganya hampir double ya banyak ini. Ada yang udah kelihatan cabenya, ada yang baru mekar, ada yang muncul lagi. Pasti ini satu cabang aja ini bisa lebih dari 20 cabang kecil ini. Mudah-mudahan sih di panen berikutnya lebih banyak lagi tentunya. Jadi semakin tua tanamannya nanti dia bisa mendapatkan lebih banyak cabai ya Pak? Betul, betul. Itu mungkin nanti juga nanti produksinya juga bakalan menurun tapi itu jangka waktunya masih lama. Iya, insyaallah. Insyaallah. Nah sahabat rebus kita jalan-jalan yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana cara Pak Atmaja mengelola kebun cabai ini di dalam screen house. Ikuti kita ya. Iya silahkan. Wah Pak Atmaja kalau kita nanam cabai di screen house itu sepertinya butuh instalasi yang bagus nih Pak. Nah ini instalasinya, bangunannya, kemudian rangka mejanya ini Bapak ngerakit sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Ya, jadi kita dapat fasilitas ini sudah dalam satu paket antara rak, apa namanya, dikasih airnya dan bangunannya termasuk tanamannya. Nah, ini sudah dalam satu paket, nah kalau awalnya ini kita memang dari Bank Indonesia sudah melakukan tender pekerjaan bangunan screen house ini. Ini dari tiga provider yang maju ada satu dari diantaranya yang dapat itu dari hidroponik kita. Hidroponik kita. Hidroponik kita. Hidroponik kita. Hidroponik kita. Dia yang membangun, dia yang membuat sampai menanam cabai yang sekarang kehadapan kita ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Diyah, pengurus dari hidroponik kita. Sebelumnya Mbak Diyah kita mau kenalan dulu dong, sahabat rebus mungkin saja belum ada yang tahu nih hidroponik kita itu sebenarnya apa dan siapa? Nah, jadi hidroponik kita ini kita perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, khususnya hidroponik. Jadi kita tuh di dalam perusahaan itu ada kebun juga, terus kita juga menyediakan jasa pemasangan instalasi hidroponik, terus juga ada pelatihan juga. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi hidroponik kita ini bekerja sama dengan KTNA Limoh yang dikelola oleh Pak Atmaja untuk kebun cabainya itu awalnya sejarahnya kayak gimana nih? Oke, jadi awalnya itu kami kan sebagai vendornya Bank Indonesia, jadi Bank Indonesia itu yang ngasih amanat gitu lah ke kami. Jadi kami waktu itu cari-cari ke dinas dulu, pertama ke dinas Depok, siapa aja nih yang bisa mengelola kebun cabai hidroponik ini. Nah, waktu itu kita rapat juga sama dinas, sama KTNA yang di Depok, karena memang yang dipilihkan waktu itu Depok ya. Nah, waktu itu kita juga tanya-tanya juga wawancara juga sama KTNA-KTNA, karena emang banyak yang mau sih. Napas banget Pak Atmaja itu menyanggupi, karena yang lain kan belum tentu ya, karena kita juga milih-milih menyaring-nyaring juga kan. Napas banget Pak Atmaja itu yang menyanggupi untuk mengelola cabainya hidroponik, makanya kita ngasihnya ke Pak Atmaja, ke KTNA gitu. Oh oke, jadi beberapa KTNA itu bisa bekerja sama ya, dengan beberapa vendor mungkin yang bergerak di bidang pertanian, salah satunya adalah hidroponik. Jadi memang ini satu fasilitas yang sangat istimewa buat saya sebagai pengurus KTNA Kecamatan Limau di Kota Depok ini. Jadi ini Alhamdulillah, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih, terutama kepada Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia yang sudah memfasilitasi kami sebagai petani di kelompok tani KTNA Kecamatan Limau, BI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Oh oke, nah Pak, kalau di dalam screen house seperti ini, itu masih ada gangguan hama dan penyakit tidak sih Pak? Kalau sejauh ini belum ada ya, sejauh ini kita belum ada, tapi kita tidak berharap itu ada begitu ya. Tapi walaupun demikian, karena sistem tanam cabai ini kita mengikuti SOP lah, karena memang kita harus menyemprot misalnya 3 hari sekali, ya kita harus lakukan penyemprotan 3 hari sekali. Sehingga aman tanaman kita ini, jangan sampai nanti, ya rutin, rutin 3 hari sekali, kita semprot dengan ya ada pesticida, ada pungisida secara bergantian, karena ini satu untuk perlindungan sebetulnya. Jangan sampai nanti ketika sudah mulai ada yang terkena, baru kita, itu bahasa saya sudah telat, jadi kita antisipasi sebelum ini kena kita sudah lakukan perawatan secara rutin, secara maksimal lah sesuai dengan SOP yang saya miliki. Berarti di KTNA Limau ini untuk budidaya cabainya sudah ada SOP yang harus dipatuhi ya Pak ya? Iya, iya, jadi kita misalnya waktu penyemprotan tidak boleh dari lebih 3 hari, kemudian pada saat cabai sudah mulai agak tinggi, kita akan lakukan pemasangan ajir dan pengamanan untuk masang tali ini, pengamanan buat pohon agar tidak merunduk lah begitu ya. Karena nih, pohonnya tinggi, kemudian situasi di lingkungan sini juga di tempat terbuka, anginnya selalu gerak kencang gitu ya, kalau kita tidak antisipasi kayak gini nih, ini juga hampir telat ini kemarin kita ya. Contohnya yang itu tuh, yang belum saya pasang ajir dengan pengaman tali ini, kita khawatir kalau nanti kita nggak pakaikan, akan merunduk semua nantinya. Oke, jadi ajir sama tali itu cukup penting ya sahabat rubus? Sangat-sangat penting untuk pengamanan tanaman ini. Biar tidak ambruk, tidak merunduk ya, kalau nanti merunduk terus antar tanamannya sering bersinggungan, nanti jadi gampang terserang hama dan penyakit. Satu, risikan terhadap terserangnya penyakit hama ini, yang kedua perawatan juga kita akan sulit ya. Karena bayangkan kalau pohon setinggi ini rapat menjadi satu, kita gimana untuk ngurusnya gitu kan. Sampai Bapak, tadi sering ngambil-ngambilin daunnya kan daun-daun yang kuning, jadi diambilin? Ya, seiring pertumbuhan tanaman itu kan semakin tua seperti daun ini, memang sudah tua ya. Sudah waktunya dia rontok, ya kita sih sambil, ya kita sambil lihat-lihat, kita sambil merawat, begini ini daun-daun kita rapikan, kita buang ini. Karena memang itu siklus yang pasti akan terjadi, karena ketika daun tua pasti rontok dia. Kita tidak ambil juga dia akan jatuh dia, begitu kan. Jadi kita ambil sambilnya? Ya, kita buang saja ini supaya tidak nyangkut, biar kelihatan rapi lah kan, kalau berselah kan juga kelihatan kurang bagus. Betul, betul. Kadang-kadang suka mengganggu di buah atau di pohon yang lain. Sahabat Rebus, penasaran nggak tandon yang dikelola atau yang digunakan untuk menyiram tanaman cabai yang ada di screen house ini? Ini ya Pak ya, ini tandon-tandonnya. Ada empat tandon Pak, tandon yang satu buat apa Pak? Empat tandon, ini satu, dua, tiga, kapasitasnya masing-masing seribu liter. Ya. Ketiga tandon yang besar ini untuk mengairi tanaman cabai yang ada di hadapan kita ini. Cuma ada tiga blok ini, karena kita dibagi tiga blok ya, ini untuk yang sebelah ini, untuk mengairi pada blok yang sebelah depan ujung sana. Ya. Yang tengah, ada bagian tengah, dan yang ini yang ketiga untuk mengairi satu blok ini. Karena kalau satu mesin sekaligus mengairi gitu, tentu ya bukannya tidak kuat, mesinnya kapasitasnya sangat besar. Nah ada lagi, satu lagi ini, satu tandon yang kapasitasnya 500 liter. Ini untuk mengairi penyemayan, tempat penyemayan di depan situ. Nah ini kita pengairannya dari sini, begitu. Oke, jadi masing-masing tandon ini punya fungsi yang berbeda. Tentu, iya sudah. Jadi udah di... Udah ada bagi tugas lah. Oh, di bagi tugas ya Pak? Iya. Masing-masing tandon udah punya tugas untuk mengairi di lokasi ini. Wah, senang sekali nih Pak, kita bisa diajak jalan-jalan ke screen house yang dikelola oleh Pak Atmaja ini. Nah Pak, Bapak selain mengelola cabai di screen house ini, keseharianya Bapak? Alhamdulillah. Jadi, keseharianya saya memang ada di pertanian cabai di screen house ini. Tapi kadang kita juga membagi waktu ya, beberapa hari yang kita mengamalkan sedikit ilmu kita lah, begitu. Apa Pak, Bapak mengamalkan ilmu? Membagi ilmu kita kepada anak-anak murid kita, begitu ya. Guru? Pak guru. Pak guru. Ngajar apa Pak guru? Ngajarnya, menjadikan agama Islam. Wow. Jadi, kalau kadang ngajar anak-anak tentang ilmu agama Islam, terkadang juga ngurusin cabai yang sebenarnya dikelola oleh KTNA ya Pak ya, cuma dipegang sama Pak Atmaja. Wah, seru banget Pak. Kan dulu enak banget ya Pak, jadi guru. Ya, tentu kami sih menikmati saja ya. Tapi, saya bersama istri mengelola ini ya, dan ada rekan-rekan KTNA. Kalau sedang, ya mungkin bahasa saya, kalau sedang keluar, saya lagi ngajar, istri saya saya tembak di sini. Jadi, tempat ini tetap ada yang menjaga, ada yang ngerawat gitu. Di samping itu juga kan kita juga ada yang pertanian cabai dengan sistem konvensional juga. Di sebelahan itu masih ada tani cabai dengan sistem konvensional. Oh, jadi tugas-tugas. Ya, kita berbagi tugas lah. Ada dari rekan kita, yang dari KTNA, ada juga. Yang terutama sih, memang istri saya kebetulan di rumah, kalau lagi nggak ada kegiatan, saya suruh di sini. Untuk membantu? Membantu tentunya. Mitranya ya? Iya, pasti. Pak Atmaja, terima kasih banyak ya, sahabat Rebus dan juga saya, sudah diizinkan untuk melihat bagaimana caranya budidaya cabai secara hidroponik di dalam screen house ya, Pak. Iya, iya. Terima kasih banyak, Pak Atmaja. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Selamat menikmati. Terima kasih.